selamat menikmati dan menyiapkan alat dan bahan kita harus mencuci tangan dengan sabun di air mengalir cara mencuci tangan dengan sabun yang baik dan benar adalah basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir gosokkan sabun ke telapak, punggung tangan dan sela-sela jari lalu bilas menggunakan air bersih mengalir kemudian keringkan dengan elap atau handuk setelah mencuci tangan selanjutnya kita siapkan alat dan bahan bahan yang disiapkan ada rempah dan bumbu sayur, buah, susu soda kue, cuka dan mayonis alatnya ada panci, talenan, pisau wadah, cangkir dan sendok sekarang saya akan praktikum penggolongan rempah dan bumbu yang pertama ada kemiri dan cabai masuk golongan buah selanjutnya ada ketumbar masuk ke dalam golongan biji buah lalu ada cengkeh yang masuk ke dalam golongan bunga kemudian daun bawang masuk ke dalam golongan daun ada juga jahe dan kunyit masuk ke dalam golongan akar bawang putih termasuk golongan umbi lapis selanjutnya ada serai yang masuk ke dalam golongan batang dan terakhir ada kulit kayu manis yang masuk ke dalam golongan kulit kayu selanjutnya saya akan praktikum sayuran pertama siapkan sayuran berwarna hijau ungu dan orange kemudian cuka dan soda kue untuk penambahan ketika memasak sayuran lalu potong masing-masing sayuran untuk 2 kali pemasakan kemudian kita masuk ke tahap memasak sayuran pertama masukkan air 1 gelas lalu cuka 1 sendok makan tunggu sampai mendidih setelah mendidih masukkan sayuran berwarna hijau lalu tunggu sampai 10 menit setelah 10 menit angkat dan letakkan di wadah yang telah disiapkan lalu lakukan hal yang sama pada sayuran berwarna ungu dan orange selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati kita pakai penambahan soda kue ketika memasak sayuran pertama masukkan air 1 gelas lalu soda kue 1 sendok makan tunggu sampai mendidih setelah mendidih masukkan sayuran berwarna hijau lalu tunggu sampai 10 menit setelah 10 menit angkat dan letakkan di wadah yang telah disiapkan lalu lakukan hal yang sama pada sayuran berwarna ungu dan orange selamat menikmati terima kasih setelah diamati terjadi perubahan warna pada sayuran yang ditambahkan asam cuka ketika memasak sayuran berwarna hijau dan ungu berubah menjadi coklat dan sayuran berwarna orange berubah menjadi lebih pudar dari sebelumnya untuk tekstur masih keras pada sayuran yang ditambahkan soda kue ketika memasak terjadi perubahan tekstur menjadi lebih lunak bahkan sampai sangat lunak perubahan terjadi karena penambahan asam serta pemanasan mempengaruhi warna pada sayuran hal ini disebabkan oleh pigment yang terdegradasi oleh asam dan panas pada sayuran berwarna hijau terdapat pigment chlorophyll sayuran berwarna ungu terdapat pigment anthocyanin dan sayuran berwarna orange terdapat pigment carotenoid dan juga penambahan soda kue saat memasak sayuran hasilnya serat menjadi lebih lunak soda kue merusak tekstur dan flavor sayuran selanjutnya saya akan praktikum buah yang pertama buah jambu biji saya akan memotong menjadi bagian yang lebih kecil lalu diletakkan di wadah yang telah disiapkan yang kedua buah alpukat saya mengambil bagian dagingnya menggunakan sendok lalu diletakkan di wadah yang telah disiapkan kemudian beri tambahan mayonis pada masing-masing buah aduk hingga merata lalu tunggu sampai 30 menit setelah 30 menit terjadi perubahan warna pada buah alpukat menjadi lebih gelap dan pudar dan buah jambu biji warnanya menjadi lebih gelap perubahan warna pada buah disebabkan oleh penambahan asam dari mayonis yang terakhir saya akan praktikum susu saya menggunakan susu UHT full cream tuangkan susu ke cangkiran berbeda kemudian letakkan satu cangkir di suhu ruang dalam keadaan terbuka satu lagi letakkan di lemari es dalam keadaan terbuka dan akan didiamkan selama satu hari setelah satu hari didiamkan susu yang diletakkan di suhu ruang mengalami perubahan terdapat tendapan aromanya sudah tidak enak dan rasanya sudah asam sedangkan susu yang didiamkan sehari di lemari es masih sama seperti hari sebelumnya rasa dan aromanya susu UHT memiliki umur simpan sangat panjang pada suhu ruang yaitu mencapai 6-10 bulan dan 2 tahun jika disimpan di lemari es namun begitu kemasannya telah dibuka harus disimpan di lemari es dan jangan lebih dari 5 hari bila dibiarkan di suhu ruang susu akan menjadi asam dalam sehari saya telah selesai melakukan pengamatan dan memberikan penjelasan mengenai rempah dan bumbu sayur buah dan susu dalam rangka memenuhi ujian praktikum ilmu bahan pangan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati